Sosok itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu benar, dia adalah masalah besar, dulu aku mengira dia sebenarnya hanya ingin mendominasi gunung dan menjadi raja, tapi sekarang dia telah muncul dan masih berada di pihak Lin Yan, itu berarti dia adalah musuh. Bahkan jika kita menjatuhkan pedangnya, klan Shen Lin tidak akan bisa hidup damai bahkan jika ada bahaya tersembunyi ini. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan semuanya, kata Cihun. Apa kamu yakin, ini bukan masalah besar, Lin Yao bukan apa-apa, hanya mengarang angka. Adapun yang ini, jika aku takut padanya, apakah dia akan dianggap termasuk sepuluh besar dalam daftar raja kerajaan? Mata Cihun muram, dia juga serakah, godaan dalam satu langkah. Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan, Lin Xiaodau akan menjadi orang yang paling sulit dibasmi bagi suku kegelapan di masa depan. Orang ini selalu sangat keras kepala. Kali ini dia mengambil risiko. Dia jelas berjuang untuk hidup Lin Feng dan mengambil risiko ini memang kesempatan besar bagi kami. Dalam situasi seperti ini, hal terakhir yang harus dilihat adalah siapa yang lebih kuat. Lagi pula, di mata satu sama lain, orang lain itu gemuk. Terlewatkan, tidak lebih, kedua orang ini harus mati. Cihun mengertakan gigi dan mengatakan sesuatu sebelum muncul kembali di urait. Matanya dipenuhi dengan pikiran menghabisi. Dia dapat melihat bahwa meskipun mata Lin Xiaodau berkabut, dia masih memiliki keyakinan akan upaya terakhir. Siapa mangsa siapa? Setidaknya, Lin Xiaodau muncul di sini. Jika tidak diperlukan duel tanpa akhir ini, Lin Yao akan memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri. Duel abadi? Aku akan bertarung satu lawan dua, ayo. Cihun, Raja Alam Kesepuluh, menyatakan sambil tersenyum. Gunung Suci Tai A berguncang hebat. Tekanan datang ke sisi Dewa Pedang Lin. Tuan kedua, ayolah. Lin Xiaodau berbalik dan mengulurkan tangannya ke Lin Yao. Lin Yao mengangkat kepalanya dan menatap pemuda ini dengan mata gemetar. Setelah memikirkannya lama sekali, aku masih tidak bisa menyesali nama belakang ini. Lin Xiaodau menyeringai. Wajahnya kotor. Namun, senyumannya sangat cerah. Oke, aku akan bertarung denganmu sekali. Semangat juang Lin Xiaodau melonjak. Tuan kedua, Anda melakukan kesalahan. Ada apa? Lin Yao bertanya. Aku menarikmu masuk hanya untuk bersikap masuk akal dan memberikan umpan tambahan kepada pihak lain. Lin Xiaodau memandang Cihun yang sedang memanggil Wuliang Dojo, menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata sebenarnya, kamu hanya penonton di Wuliang Dojo hari ini. Sial, kursi VIP, Tuan kedua, apakah kamu senang? Lin Xiaodau tercengang. Inilah kegilaan yang menembus langit. Ketika Lin Xiaodau menyipitkan matanya dan tersenyum, dia terlihat sangat polos. Namun, Lin Yao melihat sesuatu di matanya yang tidak dimiliki oleh banyak generasi dewa pedang Lin. Atau sebut saja arogansi seorang jenius dan arogansi seorang pendekar pedang. Mulai hari ini, namaku, Lin Xiaodau, pasti akan mengguncang jutaan bintang di alam tanpa batas. Koma, lautan pedang yang tak terbatas. Lin Feng, kemana lagi kamu bisa melarikan diri? Lin Yun mengejarnya dengan senyum garang. Di depan matanya, tidak peduli berapa banyak debu perak yang menghalangi jalannya, mereka langsung tercekik hingga berkeping-keping. Ini adalah kesenjangan hasil latihan ribuan tahun, dan tidak mungkin untuk menebusnya. Li Tian Ming hanya bisa menundukkan kepalanya dan berlari dengan liar di lautan pedang yang tak terbatas. Ada darah dan mayat di mana-mana di sekelilingnya. Mereka semua berasal dari keluarga Lin. Telinganya dipenuhi dengan kutukan, raungan, kesedihan, kemarahan, dan rasa sakit. Semua orang sedang berjuang, dan tawa Lin Yun semakin dekat. Dia bercanda sendiri. Saya ingin melihat, bagaimana Anda bisa berlari tanpa kaki. Suara mendesing. Dua sinar cahaya pedang ditembakkan, menembus batas kecepatan Li Tian Ming. Dia hanya merasakan sakit di kakinya dan pingsan. Memandang rendah, kedua betisnya hilang, bergantung. Telapak tangan kanan saya sampai saat ini belum berani tumbuh, dan kini kedua kakinya sudah hilang. Lin Yun, beri aku kesempatan, dan aku akan memakanmu hidup-hidup. Tanpa kaki, darah berceceran di tempat, dan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, Li Tian Ming masih dalam pelarian. Satu-satunya hal yang membuatnya yakin bahwa dia tidak akan mati adalah lampu hijau yang menyala di pergelangan tangan kanannya dan cincin misterius di lehernya. Setelah berhasil dengan kedua pedang itu, Lin Yun tersenyum lebih ceria. Haha, dia mengejar dari belakang dan mencengkeram bagian belakang leher Li Tian Ming seperti ayam. Kekuatan lautan bintang dari orang kuat di alam semesta langsung memblokir seluruh tubuh Li Tian Ming, membuat sumber kekuatan roda bintangnya tidak dapat bergerak. Luar biasa, bahkan keteraturan pun tidak bisa menekanmu. Nak, aku harus datang ke sini untuk menangkapmu. Lin Yun tertawa keras dan galak. Dia memegang Li Tian Ming dengan kuat, mengangkatnya ke depannya, dan berkata, Binatang kecil, apakah kamu sudah jatuh ke tanganku? Apa lagi yang bisa kamu katakan? Haha, Li Tian Ming tertawa. Klik, klik, klik. Lin Yun memegangi lehernya, meningkatkan kekuatannya, dan menekan tubuhnya. Kamu masih bisa tertawa, Lin Yun berkata dengan galak. Li Tian Ming kesakitan sekarang. Ini adalah penyiksaan. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya ingin menunggu kesempatan. Sekarang, semua amarah yang mengerikan ada di dada. Setidaknya, Jiang Feiling dan yang lainnya aman sekarang. Setidaknya, Dewa Pedang Bintang Dewa telah muncul. Setidaknya, kakek dan nenekku masih hidup, dan pelindung klan Togami belum rusak. Namun, pertikaian berdarah semakin dalam. Aku akan menyiksamu binatang kecil untuk sementara waktu, dan kemudian menyerahkanmu kepada Tian Si Rilem King. Sempurna. Sejujurnya, Lin Yun sangat enggan menyerahkan Li Tian Ming seperti ini. Dia tahu bahwa Tian Si dan monster dari dunia leluhur saling menahan. Jika tidak, Li Tian Ming akan terkoyak oleh mereka berdua. Lin Yun tertawa bangga, menderita sakit parah. Lautan pedang yang tak terbatas berlumuran darah. Kesedihan dan ketidakberdayaan ditampilkan dengan kejam di aula leluhur klan ini. Orang-orang saling menghabisi, yang satu lebih bingung dari yang lain. Li Tian Ming menanggung cobaan ini, menyaksikan semua yang terjadi dengan tiga mata. Saya harus mengubah tempat ini dan selamat dari bencana ini. Keyakinannya sangat kuat. Budidaya, Tuhan, Dewa Bintang Dewa Alam Semesta. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Sebagian besar anak-anak keluarga Lin hanya bisa menyaksikan perkelahian itu dalam kebingungan dan kebingungan. Mereka semua adalah saudara, dan banyak dari mereka tidak tahu siapa yang harus datang membantu. Mungkin, keluarga seperti itu juga membutuhkan Dewa Dunia. Pengalaman manusia selalu merupakan harta terbesar. Banyak kebingungan dapat dipecahkan melalui pengalaman. Jiwa Surgawiku Saat Lin Yun menekan tubuhnya, Li Tian Ming melihat bahwa di tengah kemarahan dan pergumulan, jiwa surgawinya bersinar terang. Melalui mata Tian Hun, dia seperti melihat lautan tak berujung di atas langit. Apakah itu laut ketertiban? Kesadaran Li Tian Ming sedikit kabur. Dia telah melihat laut ketertiban. Tetapi, dia masih berjuang di ambang hidup dan mati. Lin Yun masih nyengir. Li Tian Ming bahkan tidak mengerti mengapa dia begitu membenci dirinya sendiri. Apakah itu cemburu? Tidak peduli apa alasannya, api di hati Li Tian Ming membakar seluruh tubuhnya. Dia merasakan panasnya cincin misterius di lehernya. Dalam kemarahan ini, bahkan biji sesawi di tubuhnya yang telah berubah menjadi peninggalan keteraturan pun bergema saat ini. Berdengung, biji sesawi di sekujur tubuhnya bergetar dengan frekuensi tinggi. Saya, Li Tian Ming merasa dia akan meledak. Seluruh dunia sedang terbakar dan mendidih. Lin Yun masih nyengir. Samar-samar, Li Tian Ming melihat bayangan emas. Juga, Lin Jian Xing. Mereka datang. Bang-bang-bang. Jantung berdetak kencang. Pada saat ini, Yin Chen tiba-tiba berteriak, dan ada berita yang benar-benar menyulut Li Tian Ming. Katanya, dikatakan, Dewa Pedang, Tuan Surgawi. Basmi Chihun. Dewa Pedang Tianjun, Basmi Chihun. Basmi Raja Alam Kesepuluh. Karakter Super Mati Suku Gelap. Karakter ini, bahkan Lin Jie dan Lin Yun, semuanya membungku padanya. Dia adalah penguasa bintang kegelapan, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, dia meninggal di Gunung Tai A dan di Wuli Yang Dojo. Mati di tangan Dewa Pedang Lin. Delapan kata ini membuat darah Li Tian Ming begitu panas hingga hampir meledak dari tubuhnya. Ah, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, dan tubuh daging dan darahnya tiba-tiba membesar. Dewa Pedang Sing Tianjun menghabisi Chihun, Raja Alam Kesepuluh dari Suku Kegelapan, dalam duel tanpa akhir. Berita yang disampaikan Yin Chen segera seperti semburan api yang membakar seluruh tubuhnya. Duel tanpa batas, Li Tian Ming telah mengalami kejadian seperti itu beberapa kali dan tentu saja tahu bahwa ini adalah pertempuran paling suci. Serahkan semuanya pada keadilan, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di Gunung Tai A. Tetapi, dia bisa membayangkan betapa mengejutkan dan menggetarkan jiwa peristiwa itu, dan betapa dahsyatnya tsunami yang akan terjadi di Gunung Tai A. Tiga napas yang lalu, Laut Pedang tak terbatas dan Gunung Tai A masih terjebak dalam keputus asaan, tidak mampu melihat terang hari. Saat ini, Fajar dari Gunung Tai A langsung menyingsing. Niat Pedang, semangat, dan kepahlawanan dari Dewa Pedang Sing Tianjun semuanya dituangkan ke dalam Li Tian Ming pada saat ini. Darahnya mengalir ke otaknya, dan biji sesawi berbentuk briket batu bara berbentuk bola di sekujur tubuhnya bergetar semakin hebat. Jiwanya terbakar seperti api, dan segala sesuatu di depannya menjadi terdistorsi. Hanya wajah bangga dan senyum jahat Lin Yun yang masih ada di depannya, memperlihatkan gigi kuning besarnya yang menjijikan. Dia masih belum mengetahui perubahan drastis di Gunung Tai A. Hantu tua Lin Yun, aku ingin kamu dipotong-potong. Pada saat ini, suara Li Tian Ming terdengar seperti terkoyak. Di medan perang yang kacau ini, dia menjerit tajam, dan banyak orang akhirnya melihat posisinya dan menolet dengan mata terbelalak. Klik, 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 klik. Lin Yun masih ingin tertawa, tetapi ketika dia bertemu dengan mata merah kemasan Li Tian Ming, dia masih terkejut dengan keganasan di hatinya dan sedikit gemetar. Tidak perlu lagi, sekarang saja, kamu mati. Selama periode waktu ini, dia sibuk bersembunyi dan hidup dalam kegelapan. Saat kata-kata ini diteriakan, perubahan mengejutkan terjadi di luar aula leluhur klan. Lin Yun, yang begitu dekat, tiba-tiba melihat Li Tian Ming di tangannya. Kepala, tubuh, dan lengannya mulai membengkak. Ini seperti kebangkitan binatang raksasa. Inti dari penguayan ini adalah setiap biji sawi yang berbentuk bulat dan berlubang pada tubuhnya akan mengembang dan terpisah. Bum-bum-bum. Setiap biji sesawi hanya mengembang sepuluh kali sebelum Li Tian Ming benar-benar kehilangan bentuk manusianya dan mengembun menjadi bintang hitam penuh lubang lagi. Lin Yun, yang berada di depannya, secara alami terdorong oleh ekspansi ini. Lagi, Lin Yun terdiam. Dia dengan cepat menghindar. Saat dia menghindar, bintang hitam di belakangnya tiba-tiba membesar, menekan banyak orang dari keluarga Lin di sekitarnya, dan bahkan merusak laut pedang tak terbatas. Bum-bum-bum. Di tengah tatapan kaget dan tumpul dari kerumunan, bintang raksasa hitam yang pernah muncul di langit di atas kuil kuno kini terletak di atas aula leluhur klan, dan bahkan lebih besar dari tanduk penghakiman Lin Jie. Yang berbeda dari yang terakhir kali adalah kali ini, kabut hitam yang membumbung keluar dari lubang bintang hitam. Pemandangan itu seperti seseorang yang menyemburkan api karena marah. Lin Yun didorong keluar dan hancur berkeping-keping. Ketika dia melihat lebih dekat, semua orang tercengang. Dia tidak tahu apakah itu hanya ilusi, tapi dia merasa bahwa harta karun alam leluhur hari ini tampak seperti manusia. Tiga lubang terbesar membentuk gambar yang mirip dengan mulut dan dua mata, dan lebih banyak kabut hitam yang keluar dia. Jika ini adalah wajah bintang hitam, tidak diragukan lagi itu adalah wajah yang marah. Apa itu? Sepertinya Lin Feng yang menciptakannya. Bintang hitam dari ujian terakhir di dunia leluhur. Lin Yun baru saja memotong kakinya dan hampir menghabisinya. Sialan Lin Yun, binatang tua ini. Untungnya Lin Feng sudah menjadi seperti ini. Dia kebal dan pasti bisa menyelamatkan nyawanya. Ayo naik dan kelilingi dia secepatnya. Jangan biarkan pengkhianat ini berhasil. Tunggu? Jangan pergi? Kali ini sepertinya berbeda. Hanya ada sekitar 4.000 dewa bintang yang menemani Lin Jie dalam pemberontakan. Saat banyak orang dari klan Dewa Pedang Lin mendekat, 4.000 orang ini secara bertahap ditindas. Namun, semua orang tahu bahwa pertempuran antara Lin Jie, tanduk penghakiman, dan aulah leluhur klan adalah kuncinya. Setelah Li Tianming dan yang lainnya terbunuh, penindasan mereka terhadap 4.000 orang tidak akan banyak berguna. Keluarga Lin masih membutuhkan pemimpin yang kuat yang dapat bertahan hidup, dan orang ini mungkin adalah Lin Jie. Oleh karena itu, mereka ingin melindungi Li Tianming. Hanya saja kali ini, banyak orang yang ketakutan dengan perubahan drastis pada bintang hitam saat mereka ingin muncul. Semuanya, mundur, gravitasinya sangat kuat, ayo pergi. Banyak orang di dekatnya mengerutkan kening dan mundur dengan panik. Ledakan, jutaan orang terkejut melihat air laut sumber bintang hitam di lautan pedang yang tak terbatas mengalir ke langit seperti naga yang menghisap air, tersedot oleh bintang hitam yang ditangguhkan, dan memasuki lubangnya dalam jumlah besar. Semacam kekuatan menelan yang berasal dari bintang hitam mempengaruhi segala sesuatu di sekitar mereka, dan klan Dewa Pedang Lin pasti bisa merasakannya dengan jelas. Lin Feng bukankah dia waras? Cukup menakutkan bagi orang untuk berubah menjadi bintang. Jika dia memiliki tubuh sebesar itu dan kewarasannya, dia akan benar-benar gila. Tapi mereka melihat bintang-bintang yang bergetar hebat dan asap hitam membubung di atas kepala mereka. Bukankah ini gambaran kemarahan? Kepada siapa dia marah? Tidak ada keraguan bahwa Lin Yun yang ada di depannya. Ada juga Lin Jie, yang masih menyerang penghalang olah leluhur klan di kejauhan di belakangnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, ada dua bahaya terbesar dalam kegelapan. Lin Feng pasti baik-baik saja, ayo minggir dulu. Mata semua orang melebar dengan mata yang sangat bersemangat, sementara mereka mundur dan berdoa untuk Li Tian Ming. Banyak orang menangis, tetap hidup, tetap hidup. Perpecahan klan Dewa Pedang Lin sudah menjadi penderitaan terbesar. Klan ini tidak boleh kehilangan masa depannya. Apa-apaan? Semakin Lin Yun melihat ketiga lubang itu, semakin dia merasa bahwa itu adalah mata dan mulut Li Tian Ming. Dia terbang dengan pedangnya, menggunakan artefak Tianyuan dan binatang pendamping naga ilahi untuk membersihkan jalan guna menahan kekuatan isap dari harta karun alam leluhur. Om, Lin Yun tiba-tiba tercengang. Dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk pergi, tetapi dia tetap diam. Pembuluh darahnya sudah keluar. Naga Dewa berkepala enam di pedang melengkung hijau semuanya memiliki lebih dari 700 ribu titik bintang. Mereka bahkan dapat menarik dunia sumber bintang bulan, bagaimana mungkin mereka tidak menariknya. Bukan saja tidak ada tarikan, tetapi badai menelan yang mengerikan datang dari belakang. Lin Yun menjerit dan wajahnya berubah drastis. Bukan saja dia tidak kuat, dia juga ditarik ke belakang. Dengan baik, dia mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan lautan bintang sutian dengan gila-gilaan. Biji sesawi di sekujur tubuhnya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya menjadi tubuh energi biru yang mempesona. Namun, dia masih mundur, semakin cepat. Apa yang terjadi? Dia berbalik dengan ngeri. Ketika dia melihat pemandangan di belakangnya, pada saat itu, jantung pedangnya bergetar hebat, seolah-olah dia telah ditusuk oleh pedang. Di matanya, semua lubang di bintang hitam besar itu menyatu membentuk lubang heksagonal besar. Lubang heksagonal itu seperti jurang kematian, mengunci semua kekuatan di tubuh Lin Yun. Apa-apaan ini? Mata Lin Yun hampir keluar dari kepalanya. Ketakutan mulai menyebar dari pusat pedang dan langsung memenuhi seluruh tubuh. Inikah harta karun dari dunia leluhur yang ingin didapatkan suku kegelapan? Apakah itu harta karun atau setan? Lin Yun meraung, hampir menangis, dan sekarang dia gemetar karena setiap bintang. Bum-bum-bum. Di pedang panjangnya, enam naga bintang Qian muncul. Mereka melebarkan sayap besar mereka yang berdaging dan menarik Lin Yun menjauh. Cepat. Ayo pergi. Namun, ketika Lin Yun mencoba yang terbaik, dia menyadari dengan cara yang membosankan dan putus asa bahwa dia sedang tersedot dan ditarik dengan kecepatan yang dipercepat. Kekuatan mematikan itu telah mempengaruhi setiap bintang di tubuhnya. Kekuatan semacam ini lebih menakutkan daripada keteraturan. Saat itulah Lin Yun benar-benar berteriak. Dia berteriak dan berbalik, matanya melebar. Anak buahnya masih bergegas keluar, tapi lidah mereka ditarik keluar dan terbang, berdiri tegak seperti potongan besi. Ah! Di mata banyak orang yang ketakutan dan tumpul, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa segala sesuatu di tubuh Lin Yun segera terkoyak. Jika dia tidak diselimuti cahaya hijau sawi berbintang, itu akan sangat mengganggu mata. Uff! Ketika Lin Yun berteriak, lidah yang ditarik tegak tiba-tiba pecah dan keluar dari mulutnya, dan langsung ditelan oleh lubang heksagonal bintang hitam. Wah! Ratusan ribu orang yang menyaksikan klan Dewa Pedang Lin semuanya berseru kaget. Seperti yang kita ketahui bersama, Lin Yun suka mengunyah lidahnya. Sekarang yang pertama kali dicabut adalah lidahnya, yang merupakan sedikit karma. Tapi ini belum berakhir, dia masih meronta dan menjerit, tampak sesedih mungkin. Tubuhnya masih berlari dan meronta, namun rambutnya dicabut satu per satu dan ditelan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada mata. Bagian tubuhnya yang paling mudah untuk disedot semuanya terlepas dan ditelan oleh bintang hitam, membuatnya tidak terlihat. U Lin Jie, Tian Si selamatkan aku. Selamatkan aku Wow. Setelah melihat suara terakhir, lelaki tua itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat seperti itu, jika Anda hanya perlu mengendurkan keinginan sejenak, seluruh diri Anda akan terasa seperti jatuh dari ketinggian dan ditelan lubang heksagonal dalam sekejap. Banyak orang dengan jelas melihat bahwa Lin Yun telah terkoyak oleh kekuatan menelan yang mengerikan ini sebelum memasuki lubang. Tubuh kosmik bintang tujuh miliknya benar-benar tersebar dan berubah menjadi titik-titik bersinar. Termasuk tujuh organ persisten, mereka juga dipisahkan sebelum masuk ke dalam lubang. Ini bukanlah mayat yang dipecah-pecah. Tapi pembedahan paling menyeluruh dalam sejarah. Ketika Jiang Fei Ling mengalami kesengsaraan nirvana, seluruh tubuhnya berubah menjadi partikel dan meledak, tetapi dia mampu mengembun kembali, sementara Lin Yun dimusnahkan. Sepertinya dia benar-benar dimakan oleh Li Tianming. Bukan hanya dia, kenam naga tersebut juga menyandang kekuatan bintang hitam. Ukurannya sangat besar, sehingga nampaknya memiliki dampak yang lebih kuat. Naga bintang berkepala enam dengan lebih dari 700 ribu bintang mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, sayap dan cakar naga mereka terus meronta di udara, dan mereka bahkan menggunakan kekuatan magis mereka untuk menghantam bintang hitam. Sangat disayangkan bahwa hal ini tidak dapat menghentikan dan melahap bintang hitam yang mengerikan. Lubang heksagonal ini seperti lubang hitam di alam semesta, dan kenam naga itu seperti enam mi, satu persatu dihisap oleh bintang-bintang hitam. Dengan baik, awalnya adalah perang saudara klan yang membuat orang putus asa dan menitikkan air mata, ditakdirkan mengalir ke sungai darah, namun pemandangan ajaib yang terjadi sekarang benar-benar melampaui imajinasi semua orang yang hadir. Monster macam apa ini? Banyak orang gemetar. Omong kosong, ini adalah pilar masa depan Sekte Dewa Pedang Lin kita. Bagaimana bisa dia menjadi monster? Ledakan, Lin Yun sudah mati, semua orang senang. Selamat mati, para orang menyebalkan yang bekerja sama dengan musuh dan menghianati klan mereka harus dihancurkan baik jiwa maupun raganya, membiarkan tubuh mereka tetap utuh. Dia baru permulaan, setiap binatang buas yang bertindak sembarangan di aula leluhur klan dan tidak memperhatikan jiwa leluhur mereka yang lain layak mati. Selamat mati, ketika kata-kata mati dengan baik bersatu dan membentuk auman orang yang tak terhitung jumlahnya, itu berarti Lin Yun tidak hanya mati, tetapi juga hancur dan akan menjadi keburukan selama ribuan tahun. Boom-boom-boom, penonton bersorak, dan setelah Lin berdarah, dunia berguncang. Tunggu sebentar, Lin Feng pindah. Orang-orang baru saja merayakan kematian tragis Lin Yun ketika perubahan bintang hitam kembali membungkam semua orang. Mata mereka membelalak, agak ketakutan. Untung, lubang heksagonal besar tidak menghadap mereka, tetapi mengarah ke penghalang aula leluhur klan. Ledakan, teror yang melahap dimulai lagi. Siapa targetnya kali ini? Kukira, sebelum banyak orang bisa meneriakan nama itu di dalam hati mereka, wanita tua dengan rok ungu yang masih berada di dalam batas aula leluhur klan dan menyerang Wei Seng Moran tersedot keluar dari batas aula leluhur. Lin Ziking. Itu memang dia. Mereka semua tersedot melewati penghalang aula leluhur klan. Sial, Lin Ziking menyerang Yuchang, tapi Wei Seng Moran tidak memiliki kendali yang cukup. Kedua dewa ilusi itu mundur dengan mantap di bawah serangan Lin Ziking. Begitu Lin Ziking menemukan kesempatan, gadis-gadis di Yuchang Hao akan mati. Lin Ziking memperhatikan bahwa Li Tianming telah berubah menjadi harta karun dunia leluhur di luar, tetapi dia percaya bahwa inilah yang diinginkan Tianxi, jadi dia tidak peduli. Dia mencibir dan mempermainkan, menciptakan ketakutan pada gadis-gadis muda, tapi sorakan yang menggemparkan datang dari luar. Saat dia hendak bertanya apa yang sedang terjadi, bintang hitam itu menyedotnya keluar dari tubuhnya yang tak berdaya. Apa-apaan, Lin Ziking meringkuk bibirnya dan menggunakan kekuatan lautan bintang di sekitarnya untuk berubah menjadi bayangan pedang ungu, berniat untuk menerobos kekuatan ini. Lalu, dia tercengang. Selanjutnya, semua perjuangan, kepanikan, rasa sakit, jeritan, dan keputusasaannya persis sama dengan yang dialami Lin Yun sebelumnya. Bantu aku, bantu aku, suaranya menjadi lebih melengking, dan dia menjerit memilukan. Bedak pemerah pipi yang kental di wajah itu disedot terlebih dahulu. Lin Jie, selamatkan aku, wow, wow, wow. Di bawah kekuatan melahap ini, suaranya berubah total. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun dapat mendengar ketakutannya. Pantas mendapatkannya, pergilah ke neraka. Dia sangat dibenci oleh Lin Feng, dia pasti menyerang istrinya di dalam. Mereka semua adalah anak-anak berusia 30-an, dan Lin Jie King sangat kejam. Retribusi, itu semua retribusi. Kuharap ketiga gadis itu baik-baik saja. Di bawah pandangan acu-ta'acu orang-orang, seluruh tubuh Lin Jie King terkoyak, dengan darah berceceran di mana-mana. Bahkan hewan pendamping poeniksnya yang halus tidak dapat lepas dari cobaan nyata ini dan dicabik-cabik tanpa ampun. Lepaskan aku. Begitu dia mengucapkan tiga kata, Lin Jie King benar-benar hancur. Berdengung, Lin Jie King, mati. Senang sekali. Dilihat dari suara sorak-sorai dari begitu banyak klan Dewa Pedang Lin, tidak peduli dari silsilah pedang mana mereka berasal, apakah mereka mendukung sekte baru atau sekte lama, mereka tidak dapat melakukan kejahatan di aula leluhur klan atau mengambil kesempatan untuk menghabisi para jenius dari klan mereka, seperti berkolaborasi dengan musuh dan menghianati klan. Lin Jie dan yang lainnya pasti meremehkan tulang punggung keluarga ini hari ini. Mereka meremehkan keuntungan dan rasa keadilan mereka. Saya bahkan meremehkan rasa hormat dan pemujaan mereka terhadap leluhur mereka. Wilayah, warisan, dan garis keturunan semuanya ditinggalkan oleh generasi nenek moyang Dewa Pedang Lin. Kemampuan mereka untuk menjadi penguasa di alam yang tak terukur merupakan hasil warisan nenek moyang mereka sepanjang zaman. Perselisihan sipil antar pengkhianat di aula leluhur klan adalah kejahatan yang paling tidak bisa ditoleransi oleh klan ini. Ketika dua anggota aula leluhur klan, Lin Yun dan Lin Ziking, meninggal, semua orang di Laut Pedang tak terbatas mendidih. Lin Jie cepat menyerah. Terima hukuman keluarga dan berbaliklah. Pertempuran di aula leluhur klan harus segera dihentikan. Semakin banyak Dewa Pedang Lin datang dan mengikuti tren, berteriak serempak. Ledakan, saat mereka berteriak, Lin Jie langsung menjalankan penghakiman, mengumpulkan kekuatan sumber bintang, dan membombardir bintang hitam. Berdengung, bintang-bintang hitam ditelan oleh api hitam putih. Lin Feng, banyak orang berteriak. Saat berikutnya, semua orang tiba-tiba melihat bahwa bintang hitam itu tidak terluka. Dan sumber kekuatan bintang di permukaannya langsung ditelan oleh lubang heksagonal di atasnya. Bintang ini memiliki kapasitas internal yang tidak terbatas. Ledakan, saat berikutnya, serangan yang sama seperti yang dilakukan penghakiman di ledakan dari lubang heksagonal dan berdampak langsung pada penghakiman. Ledakan, cahaya hitam dan putih itu menyilaukan dan meledak. Penghakiman langsung terbang dan menabrak gunung di kejauhan. Keajaiban, banyak orang dari klan Dewa Pedang Lin memandang bintang hitam ini dengan tergesa-gesa, hampir meneriakkan hati dan paru-paru mereka. Lin Jie, kamu kalah. Ayo tangkap dia tanpa ampun. Lin Jie, menyerah. Lin Jie, menyerah. Seluruh laut pedang tak terbatas berteriak. Opini publik seperti itu membentuk tsunami dan melanda Lin Jie. Semua ini membuktikan bahwa kegagalannya tidak bisa diubah. Di dalam nomor penghakiman, Lin Jie memuntahkan seteguk darah dan menatap bintang-bintang hitam dengan mata seram. Dia tidak menyangka Li Tian Ming akan menjadi seperti ini dan merusak situasi baiknya. Tidak apa-apa, Tian Xi dan monster dari dunia leluhur seharusnya berusaha menemukan cara untuk menangkap harta karun dari dunia leluhur dan berduel di Gunung Tayah. Setelah dua monster menyebalkan itu mati, aku masih punya. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, batu komunikasi emas di tubuhnya menyala. Sesosok di dalam hanya mengucapkan satu kalimat dan segera menutup batu komunikasi. Lin Jie, ada berita dari Taipei Utara Cihun tewas dalam pertempuran dan dunia berubah drastis. Konon Idayan mengatur serangan Dewa Pedang Sing Tianjun. Jika gagal, larilah demi hidupmu. Bang, batu komunikasi di tangan Lin Jie langsung menyentuh tanah. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah, wajahnya hampir terkoyak kesakitan. Saya hanya selangkah lagi untuk duduk di singgah sana keluarga Lin dan jatuh ke dalam jurang. Rasa sakit yang merobek di hatinya merobek semua keinginannya selama bertahun-tahun. Hatiku berdarah. Lin Xiao Dao, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana Dewa Pedang seperti itu, Lin, bisa mendapatkan keberuntungan untuk menghasilkan sekelompok orang aneh seperti itu lagi. Dia sendiri kecewa dengan klan ini. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan gemetar, dia tiba-tiba melihat bintang hitam besar itu menabrak penghakimannya. Dia tidak dipotong-potong seperti Lin Yun karena dia dilindungi oleh penghakiman. Kaki Lin Jie gemetar, dia ingat lari demi hidupmu. Ledakan, dia menjalankan penghakiman dengan gila-gilaan, menggerakkan semua kekuatan sumber bintang dan menanamkannya ke dalam gerakan. Ledakan, penghakiman meledak dengan cahaya ilahi hitam dan putih, tiba-tiba lepas dari kekuatan menelan bintang-bintang hitam, terbang langsung ke langit, terjun ke awan gelap, menggulung awan hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan melarikan diri. Dewa Pedang Lin, laut pedang tak terbatas suatu hari nanti, aku akan tegak dan kembali ke sini. Suara Lin Jie serak dan dia berteriak dengan nada paling kejam. Bintang hitam acuh-ta'acuh itu menjadi mimpi buruknya yang terukir di jantung pedang. Saat kapal ilahi laut bintang lepas landas, lautan pedang yang tak terbatas menjadi semakin jauh. Koma, ledakan. Meskipun dia gagal menghabisi Lin Jie, melihat pria putus asa ini melarikan diri dari lautan pedang yang tak terbatas karena malu dan menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang membuat semua orang di keluarga Dewa Pedang Lin merasa lega. Lin Yun dan Lin Xi King meninggal. Lin Jie melarikan diri pada penghakiman. 4.000 atau lebih pengikut Dewa Bintang sebelumnya kini hancur total. Satu demi satu, mereka berlutut di tanah, putus asa, menangis dan bertobat. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ini hampir sama dengan akhir dari pertempuran di luar aola leluhur klan. Tapi, masyarakat masih takut. Karena Tian Xi dan monster dari dunia leluhur belum muncul. Mereka awalnya akan muncul, tetapi perubahan drastis yang terjadi pada Li Tian Ming pasti memberi mereka pemikiran baru. Tetapi, pertarungan di aola leluhur klan belum berakhir. Lin Yun dan Lin Xi King tewas dalam pertempuran. Lin Jie melarikan diri, jika kalian berlima menyerah dan bertobat, masih ada cara untuk bertahan hidup. Lin Chong Yao, urat pedang pertama, sangat bersemangat dan bergegas ke aola leluhur klan, meraung keras. Dia melihat sekeliling dan melihat lubang telah terbuka di Yucang. Tapi untungnya, gadis-gadis di dalam masih baik-baik saja. Segala sesuatu yang terjadi di luar terlihat jelas oleh adik Lin Chong Yao, Lin Chong Jing, dan lima orang lainnya. Situasinya sudah berakhir, melarikan diri. Lin Chong Jing berteriak, bisakah kamu melarikan diri, istri, putra, putri, dan keturunan langsung dari klanmu? Apakah anak dan cucumu masih ingin menjadi penguasa garis keturunan? Lin Xiong mencibir. Hal ini membuat kelima orang tersebut membeku di tempat. Ya, mereka datang dengan harapan meraih kemenangan. Sekarang semuanya telah gagal, bahkan jika mereka dapat melarikan diri dari laut pedang tak terbatas, apa yang akan terjadi pada keluarga, anak, dan cucu mereka. Di antara lima orang ini, kecuali Lin Chong Jing, empat sisanya adalah keturunan langsung dari klan garis pedang utama. Berlututlah di hadapan leluhurmu, kata Lin Chong Jing. Berdebar, satu demi satu, wajah mereka penuh keputus asaan, kepala tertunduk dan berlutut. Lin Chong Jing, berlututlah untuk ayah. Mata Lin Chong Yao memerah dan dia berteriak dengan marah. Lin Chong Yao, oke, kamu menang kali ini. Tapi jangan tertawa terlalu dini. Begitu Lin laur meninggal di gunung tai'a, Lin Jie akan kembali suatu hari nanti. Selama kamu tidak menghabisiku, aku menang tidak akan menyerah. Lin Chong Jing berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlutut menuju aulah leluhur klan. Kekanak-kanakan, setelah Lin Chong Yao selesai berbicara, dia mengingatkan Lin Xiong dan yang lainnya untuk melihat Jiang Feiling dan yang lainnya, sementara dia segera kembali keluar dan kembali ke Huan Kong. Sekarang, semua orang masih menatap bintang hitam itu. Apa yang terjadi padanya? Di mana Tian Xi? Bagaimana dengan monster dari dunia leluhur? Apakah dua ancaman yang mengintai di luar ditakuti oleh Li Tian Ming? Semua orang ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini. Lindungi dia, klan dewa pedang Lin yang telah tiba di tempat kejadian berkumpul, berpegangan tangan, mengelilingi bintang hitam di tengah. Setelah Lin Jie pergi, bintang hitam itu sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan tertidur lelap. Melihat bintang-bintang yang mati, semua orang berdebar kencang. Tian Xi, apakah kamu masih berani menyerang monster dari dunia leluhur? Lin Chong Yao mengertakan gigi dan melihat sekeliling. Berdengung. Saat ini, bintang hitam itu berguncang dan kemudian tenggelam. Di bawahnya adalah batas aulah leluhur klan. Itu mulai menyusut. Lin Chong Yao dengan cepat mendorong Huan Kong untuk mengikutinya. Lin Feng seharusnya masih waras. Dia mengatur agar dia kembali ke aulah leluhur klan. Lin Chong Yao sangat gembira. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri saat bintang hitam itu menyusut hingga diameternya sekitar 100 meter. Tepi bawahnya telah menyentuh penghalang. Saat ini, Lin Chong Yao merasakan ancaman yang fatal. Cahaya kemasan yang tak terlihat. Bayangan gelap. Mereka semua terbang menuju bintang hitam. Kedua orang yang tidak aktif itu akhirnya muncul. Mungkin, saat itulah Li Tian Ming lemah. Sosok emas tidak diragukan lagi adalah Tian Xi. Dia adalah putra Raja Alam kedua. Dia lebih muda dari Cihun, tapi peringkatnya lebih tinggi dalam daftar Raja Alam. Sebagai perbandingan, monster dunia leluhur memiliki ketidakpastian yang lebih besar. Suku kegelapan Tian Xi. Sebagai Raja Alam kesembilan dari Wuliang Dojo, mengapa kamu muncul di hadapan klan Dewa Pedang Lin untuk menyerang dan menghabisi kejeniusan kami? Lin Chong Yao memperkuat suaranya melalui Huan Kong Hao. Di medan perang yang sunyi dan mematikan saat ini, suara ini bisa dikatakan mengguncang seluruh tempat. Semua orang tahu Tian Xi ada di sini, tetapi jika dia tidak muncul, Dewa Pedang Lin tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, pihak lain muncul di depan semua orang. Tidak hanya Lin Chong Yao, tetapi juga banyak Lin yang mengeluarkan penghalang kecil yang dapat merekam gambar, meninggalkan sosoknya selamanya. Ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Lin Chong Yao dan yang lainnya sejak lama. Tian Xi bukanlah monster dari dunia leluhur, tapi Dewa Pedang Lin bukanlah Dewa Timur Zhuoyan yang menghabisi lebih dari 80 ribu orang dari suku kegelapan. Dia muncul di sini untuk menghabisi Li Tian Ming di Wuliang Dojo muncul, Dewa Pedang Lin akan Anda dapat memanfaatkan titik ini dan membuat keributan di Wuliang Dojo. Ya, dalam situasi di mana semua orang menonton, Tian Xi masih muncul ini hanya menunjukkan bahwa dia bersedia mempertaruhkan segalanya. Awalnya, dia mungkin memerintahkan Lin Yun untuk berurusan dengan Li Tian Ming dan dia tidak perlu menunjukkan dirinya kepada orang lain. Kapal Dewa Laut Bintang, kemunculan Tian Xi semua perbuatan suku kegelapan sebenarnya menantang aturan Wuliang Dojo. Ledakan, pada saat kritis ini, Lin Chong Yao mengambil alih pantong sky dan ledakan kekuatan sumber bintang menyebabkan guncangan luar angkasa, terbelah menjadi dua dan menyerang dua hantu. Gulungan, rekan senegaranya dari keluarga Lin yang mengkhawatirkan hati sanubari Li Tian Ming menegang dan mengeluarkan raungan yang menggelegar secara serempak, menyebabkan perairan Laut Pedang tak terbatas dan sumber bintang melonjak dan bergejolak. Tetapi, meskipun kapal Dewa Laut Bintang sangat kuat, masih terlalu sulit untuk mencapai ahli yang paling fleksibel dan terkemuka. Kedua sosok itu, emas dan hitam, lolos dari jangkauan serangan Huang Kong dalam sekejap dan muncul tepat di depan bintang hitam Li Tian Ming yang menyusut. Bahaya, saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bang, bang, uluhan juta orang dari keluarga Lin yang baru saja tiba ketakutan. Di tengah kebakaran kalsium karbida, sebuah episode terjadi. Yaitu, sosok bayangan hitam, yaitu monster Lin Jian Xing dari dunia leluhur, menjerit, dan bola hitam kecil menyembur keluar dari mulutnya. Lampu merah di dalam bola kecil itu bersinar, dan ketika bergerak, langsung menyebabkan langit, bumi, dunia, dan ruang angkasa berosilasi. Raungan yang memekatkan telinga membuktikan sifat mematikannya. Ini jelas bukan kekuatan Su Tian Xing Hai, tapi kekuatan yang bahkan suku kegelapan Tian Xi tidak dapat mengetahuinya. Berdengung, ekspresi Tian Xi berubah saat dia berlari. Benar saja, di depan Chong Bao, dia dan monster dari dunia leluhur ini berada dalam hubungan yang kompetitif. Namun yang tidak disangka Tian Xi adalah serangan lawannya terlalu aneh dan kejam. Dia memblokirnya dengan kekuatan Su Tian Xing Hai, dan bola hitam itu meledak tepat di depannya. Ledakan, kekuatan mengerikan itu langsung meledak menjadi pusaran hitam, seolah-olah seluruh ruang telah runtuh ke dalamnya. Orang-orang dengan jelas melihat sosok Tian Xi terbang langsung, menghantam air laut, dan meledak menjadi awan kabut air. Hehehe, saat berikutnya, monster leluhur yang tampak seperti Lin Tian Xing muncul tepat di sebelah bintang hitam. Dia diselimuti cahaya bintang hitam, dan wajahnya bengkok dan ganas. Monster seperti itu membuat banyak anggota keluarga Lin mundur ketakutan. Klik, klik, klik. Tanpa diduga, tubuhnya juga membengkak, merentangkan pakaiannya, dan berubah menjadi raksasa penuh bintang hitam, yang bahkan lebih besar dari bintang hitam Li Tian Ming yang kini menyusut. Ho ho ho, kabut hitam tebal juga keluar dari tubuhnya, yang terlihat sama dengan kabut hitam yang keluar dari lubang heksagonal bintang hitam. Apa-apaan, orang-orang tercengang, itu adalah cahaya hitam. Di hadapan semua orang, dia memaksa Tian Xi menjauh, melebar secara langsung, lalu mengulurkan sepasang lengan berbintang, dan memasukkannya ke dalam lubang heksagonal bintang hitam. Kabut hitam di tubuhnya juga mengalir deras dengan cepat. Peninggalan keteraturan adalah milikku dengan benda ini, menjalani kehidupan lain pasti akan lebih menyenangkan. Wajahnya tidak lagi tampak seperti Lin Jian Xing. Ia memiliki dua tanduk melengkung. Dua pusaran air hitam di wajahnya seperti jurang langit berbintang, membentuk matanya. Klik, klik, klik. Ketika dia sampai di dalam, bintang-bintang hitam yang diubah oleh Li Tian Ming bergetar, dan permukaannya tampak terkoyak oleh kekuatan besar lawan. Lin Feng. Banyak orang juga terkoyak hatinya, berteriak dengan sedih, dan ekspresi mereka berubah. Dewa Fana Belaka, apakah kamu mencoba merampokku? Monster dari dunia leluhur itu tertawa dengan ganas dan meningkatkan kekuatannya. Tangannya menjangkau ke dalam bintang-bintang hitam dan sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Klik, klik, klik. Bintang-bintang hitam di depannya semakin terkoyak. Tetapi, apa yang tidak pernah diharapkan oleh monster dari dunia leluhur adalah bahwa robekan semacam ini akan langsung merobek dua lubang heksagonal. Kedua lubang ini seperti dua mata dingin, menatap monster dari dunia leluhur ini. Hah? Apa ini? Tangan monster dari dunia leluhur memisahkan cincin di dalam bintang hitam. Ah! Ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu karena yang dia temui adalah cincin misterius yang melingkari leher Li Tian Ming. Saat wajahnya berubah warna, cincin itu memancarkan cahaya hijau, langsung berubah menjadi gelang, dan dikenakan di lengannya seperti borgol. Berdengung, menyapu hijau, kedua lengannya dengan cepat menjadi hijau dan berkilau, dan lampu hijau ini menyebar ke tubuhnya. Ah! Monster dari dunia leluhur mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Dia hijau. Anak-anak keluarga Lin melebarkan mata mereka dan dengan jelas melihat cahaya hijau bersinar di bintang-bintang hitam, dan lengan monster dari dunia leluhur juga berubah menjadi hijau. Lengan yang berubah warna tampak seperti kaca, dan meskipun sedikit di pelintir, lengan tersebut mulai retak. Berengsek. Monster leluhur itu meraung enggan, tiba-tiba memutar lengannya, menjerit dan berubah menjadi asap hitam, tiba-tiba terjun ke lautan pedang yang tak terbatas, dan tubuhnya terus menyusut. Berdebar. Bayangan hitam dan asap hitam benar-benar hilang. Lin Feng. Orang-orang melihatnya, monster dari dunia leluhur menyusut dan pergi. Dia tidak mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hidup dan mati Lin Feng telah menjadi hal yang paling menegangkan bagi semua orang. Di mata orang-orang yang gemetar, cahaya bintang hijau di dalam bintang hitam mulai menghilang, dan kemudian bintang itu terus menyusut. Dalam prosesnya, dia sudah tenggelam ke dalam batas aula leluhur klan. Terakhir terlihat, bintang-bintang hitam akhirnya kembali terbentuk. Samar-samar terlihat tangan dan kaki kanannya masih belum lengkap, yang membuktikan kebrutalan pertarungan ini. Apakah dia masih hidup? Semua orang meregangkan leher mereka dengan gugup dan melihat ke dalam aula leluhur klan. Berdengung, Lin Chong Yao tidak peduli dan bergegas langsung ke aula leluhur klan, memeluk Li Tian Ming di jalan. Pada saat yang sama, Jiang Fei Ling dan yang lainnya juga keluar dari Yuchang. Mata semua orang dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Untungnya, Ying Huo memberitahu mereka bahwa dia baru saja koma, kehilangan akal untuk sementara, dan kekuatan tubuhnya tidak teratur serta energi mentalnya sangat besar. Saat ini kacau, tapi jelas hidup. Selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, biarkan dia pergi ke Yuchang untuk memulihkan diri. Li Tian Ming bingung saat mendengar teriakan cemas Lin Chong Yao dan Lin Xiong. Dia juga tahu bahwa tangan Jiang Fei Ling selalu memegangi tangannya. Jari-jarinya gemetar, senang sekali bisa hidup. Dia tahu bahwa Cihun tewas dalam pertempuran, Lin Yun dan Lin Ziking terbunuh, Lin Jie melarikan diri, dan dia belum membiarkan Tian Xi dan monster dari dunia leluhur berhasil, jadi dia akhirnya selamat dari krisis ini. Selanjutnya, ada Huang Qi. Perubahan mengejutkannya kali ini memiliki hubungan yang baik dengan keberadaan Huang Qi. Li Tian Ming harus menghadapinya. Berdebar, dia terbaring di Vis Bao. Itu aman. Dalam kebingungan ini, pikiran batin Li Tian Ming menjadi semakin kuat. Namun, bagi orang luar, kondisinya saat ini adalah koma parah. Lin Xiong meminta Jiang Fei Ling dan yang lainnya untuk menjaga Li Tian Ming, dan kemudian menjaga Yuchang. Lin Chong Jing. Keluar, Lin Xiong meraung. Sejujurnya, meskipun Lin Jie dan yang lainnya melarikan diri, dengan tenaga Lin Xiong dan lainnya saat ini, mereka saat ini tidak dapat melikuidasi dan menghukum Lin Chong Jing dan lima orang lainnya. Biarkan mereka meninggalkan aulah leluhur klan, akan lebih aman di dalam. Mengapa, Lin Chong Jing mencibir? Dalam hatinya, dia masih belum yakin. Jangan terlalu senang terlalu dini. Bahkan jika Lin Jie melarikan diri, pembunuhan Tian Xi dan monster dari dunia leluhur gagal. Jika Lin Laur dan Lin Chang Kong mati di Gunung Tai A dan Gua Wu Sheng Hun, Dewa Pedang Lin akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Kalian mungkin tidak dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Lin Chong Jing masih tidak berpikir bahwa dia akan dihukum. Karena situasi di Laut Pedang tak terbatas saja tidak akan menyebabkan kelompok orang ini benar-benar runtuh. Keluar, Lin Chong Yao mengertakkan gigi dan berkata, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memperhitungkan. Saat ini, baik dia maupun Lin Xiong belum menerima informasi langsung dari Gunung Tai A Lin Chong Jing dan lima orang lainnya mengertakkan gigi. Faktanya, mereka tidak berpikir mereka bisa menghabisi Li Tian Ming di Aula Leluhur Klan saat ini. Jadi, mereka menyombongkan diri. Begitu dia berjalan keluar, Lin Xiong dengan lantang mengumumkan kepada puluhan juta keturunan Lin yang berkumpul di luar. Jangan khawatir, semuanya, Lin Feng masih hidup dan sehat. Monster dari dunia leluhur, Tian Xi, yang pasti akan dihukum oleh Wu Liang Dojo, dan para pengkhianat ini, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya lagi. Hari ini, binatang buas ini gagal dan kita menang. Kata-kata Lin Xiong menyebabkan murid Lin yang tak terhitung jumlahnya mengaum kegirangan. Kami menang. Orang-orang menangis kegirangan. Mereka tidak tahu di mana Tian Xi dan monster dari dunia leluhur sekarang, tapi setidaknya Li Tian Ming telah kembali ke olah leluhur klan. Apalagi tidak ada pengkhianat yang bisa menangkapnya. Saat itulah Yin Chen, yang sangat cemas tadi, teringat bahwa dia belum memberitahu Lin Xiong dan Lin Chongjing tentang kabar baik dari Gunung Tayah. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang keseluruhan klan Dewa Pedang Lin. Lagi pula, ini belum lama terjadi. Sekarang adalah tahap awal penularan, dan periode wabah akan segera dimulai. Hei, hei, aku di sini ingin memberitahumu kabar menarik. Banyak debu perak berterbangan. Saudara Chong, Minggirlah, Tuan Penyu, saya tidak gagap. Lan Huang muncul, mengangkat kedua kepala naganya tinggi-tinggi, menarik nafas dalam-dalam di perutnya, dan kemudian meraung ke seluruh lautan pedang yang tak terbatas. Semua orang dari klan Dewa Pedang Lin. Semua orang telah mendengar bahwa berita paling heboh telah keluar dari Gunung Tayah. Orang paling kuat di klan Lin kita, Dewa Pedang Sing Tianjun. Untuk melindungi klan Dongshen dan kakek Kulin, dia dan Cihun, Raja Kesepuluh Suku Kegelapan, terlibat dalam duel tanpa batas. Suara Lan Huang terlalu keras. Orang-orang sangat gembira dengan berita bahwa Li Tianming masih hidup. Raungannya yang menggelegar benar-benar menyebabkan laut pedang tak terbatas kembali ke dalam keheningan yang mematikan. Banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa Dewa Pedang Sing Tianjun telah tiba dan duel sedang berlangsung di sana. Apakah ini benar? Tentu saja benar, itu adalah binatang pendamping Lin Feng. Ya Tuhan, Tuan Bintang Dewa Pedang, apakah kamu begitu berani? Apakah hasilnya sudah keluar? Tiba-tiba, semakin banyak murid keluarga Lin memandang Lan Huang dengan mata semakin gugup dan gemetar. Lan Huang adalah pria yang tidak bisa menahan diri, jadi tidak masalah sama sekali. Ia meraung dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, Cihun dari suku kegelapan telah mati. Dewa Pedang Sing Tianjun telah langsung naik ke peringkat ke delapan di peringkat Keowen, mendorong Tianxi turun ke peringkat ke sepuluh. Setelah mengatakan ini, Laut Pedang tak terbatas sepertinya telah berhenti. Semua orang tampak membeku, tidak bergerak. Berita ini cukup membuat Li Tianming menggembung, yang menunjukkan betapa kuatnya dampaknya. Setelah mendengar berita ini Li Tianming merasakan semangat juang dan harapan. Pernahkah kamu mendengar itu? Cihun dari klan kegelapan sudah mati. Dewa Pedang Bintang Lord Lin Xiaodau, Basmedia melalui duel tanpa akhir. Ini adalah pejuang sejati dari keluarga Lin kita. Jangan meragukan siapapun, karena kamu akan segera menerima batu komunikasi. Berita ini meledakkan alam tanpa batas. Ini adalah kesempatan langka bagi Lan Huang untuk menjadi penuh gairah, dan ini merupakan suatu ledakan. Jiwanya yang penuh gairah menyala terang dalam pengumuman ini. Hingga saat ini, banyak orang yang tercengang, dengan tangan gemetar, mengeluarkan batu komunikasi dan bertanya kepada beberapa teman yang berpengetahuan luas. Um, Lan Huang berbalik dan menemukan bahwa Lin Xiong dan orang tua lainnya di aula leluhur klan juga menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka bodoh. Ya, apakah itu benar? Untuk pria gagah seperti Lin Xiong, suaranya menjadi lebih tipis. Patah, Ying Huo menepuk kepalanya dan berkata dengan marah kamu bilang kamu begitu kuat, kenapa kamu begitu pendiam. Saudara-saudara kita melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah itu salah? Kalau tidak, mengapa Lin Xiong melarikan diri begitu saja, dan mengapa tidak bukankah Tian Xi tidak muncul lagi? Ying Huo juga dipukuli hingga berdarah. Jika tidak, bahkan Li Tianming harus menyebut kakek Xiong sebagai seniornya, bagaimana ia bisa mengepakkan sayapnya. Panggilan, Lin Xiong dan Lin Chong Jing menarik napas dalam-dalam dan saling memandang. Lin Xiong gemetar dan mengeluarkan batu komunikasi emas. Dia baru saja bertarung dan tidak memperhatikan ada yang memberi tahu dia. Membuka batu komunikasi, sosok sebaliknya adalah Lin Yao. Cihun sudah mati, Xiao Dao menghabisinya. Lin Yao sebenarnya tertawa. Jelas sekali, Yin Chen lah yang memberitahunya bahwa Li Tianming aman di sini. Ah! Lin Xiong langsung melempar batu komunikasi, meraum marah dan memeluk Lin Chong Yao. Paman, jangan lakukan ini. Lin Chong Yao tampak tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Di luar, banyak orang yang baru meminta konfirmasi atas kabar tersebut. Itu benar. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Keluarga Lin kami telah melahirkan 10 orang kuat teratas di daftar Kayo. Ya Tuhan. Sudah berapa lama? Untuk waktu yang lama, mereka semua kehilangan kepercayaan diri dan jatuh ke tengah dan bawah klan Kayo. Berita ini sama mengejutkannya dengan hari ketika Li Tianming berubah menjadi bintang hitam dan menghabisi Lin Yun dan Lin Ziking. Boom-boom-boom. Seluruh lautan pedang yang tak terbatas benar-benar mendidih. Dua kabar baik dengan cepat menjangkau 1 miliar orang. Jadi, 1 miliar orang bersorak bersama. Mata semua orang merah dan darah mereka mendidih. Cihun sudah mati, tapi dia mati dalam duel Wuliang, jadi tidak ada yang takut. Dan kali ini, hal yang paling jelas adalah mereka berselisih satu sama lain, bahkan Tianxi pun muncul di laut pedang tak terbatas. Bagi Wuliang Dojo, suku kegelapan tidak memiliki kendali atas dua medan perang utama. Itu tidak masuk akal dan Anda kalah. Di sisi ini, Lin Feng masih hidup, yang merupakan kemenangan terbesar. Di sisi lain, Cihun tewas dalam pertempuran, dan keluarga Lin melahirkan 10 orang kuat teratas di daftar Keo, yang juga merupakan kemenangan terbesar. Dewa pedang Lin tidak memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada saat ini, masa kini muncul, dan masa depan masih ada. Bahkan jika mereka kehilangan Lin Jie, Lin Yun, dan Lin Ziking, bagi semua orang di keluarga Dewa Pedang Lin, ini adalah akhir dari penyakitnya. Meski saat ini masih belum bagus, kita bisa menantikan masa depan. Kali ini aku benar-benar berhadapan dengan suku kegelapan. Tapi kenapa aku tidak takut lagi? Bukan saja kami tidak takut, tapi kami merasa sedikit bahagia. Menghadapi klan terkuat adalah seperti apa kami? Apa yang diberitakan oleh para pengkhianat seperti Lin Jie ini? Keluarga Dewa Pedang Lin kami telah diturunkan dari generasi ke generasi dan kami tidak perlu bergantung pada siapapun sama sekali. Kalau kita terjatuh, kita bisa bangun sendiri. Kita tidak perlu tunduk kepada siapapun, apalagi menjadi nangui dan gug-gug bagi siapapun. Segalanya hari ini membuktikan bahwa kita juga adalah keluarga kerajaan dari alam teratas dan protagonis dari alam tanpa batas ini. Sekolah baru VS Sekolah Lama benar-benar hilang. Ketika teriakan satu miliar orang di Laut Pedang tak terbatas menyatu menjadi raungan yang mengguncang langit dan bumi, semua Dewa Pedang Lin mengerti. Mulai sekarang, mereka masih menjadi satu keluarga. Boom-boom-boom. Gelombang agung itu adalah kekuatan spiritual tak berujung yang terus mengalir ke tubuh Li Tianming yang tidak sadarkan diri. Seluruh lautan pedang yang tak terbatas seperti jantung pedang yang besar, berdetak kencang, melambangkan darah dan niat pedang klan ini, dan melambangkan kemauan spiritual mereka yang lurus dan pantang menyerah. Li Tianming sepertinya berbohong dalam hati ini. Berdengung, energi dan darah dari miliaran orang itu mengalir ke dalam hatinya. Dia terbakar lagi, dia pun menjadi bersemangat, meraung dalam hati, dan bahkan menangis karena tertawa. Kemarin, awan gelap menutupi bulan dan kabut menyelimuti. Hari ini, awan cerah dan matahari bersinar, fajar akan datang. Sudah waktunya menyelesaikan masalah dengan Huang Qi. Kali ini, yang dilihat orang luar adalah Li Tianming berubah menjadi bintang hitam, menghabisi Lin Yun dan Lin Ziking, serta memukul mundur Tianxi dan monster dari dunia leluhur. Faktanya, pertempuran yang rumit dan menegangkan sedang terjadi di dalam rerun dewa keteraturan. Apakah kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu tergantung pada ini? Dua kemenangan besar dan memecahkan keadaan telah membuat Li Tianming penuh semangat juang. Koma, di laut dalam laut pedang tak terbatas. Tianxi mendengarkan sorakan miliaran orang di atas, wajahnya muram seperti es. Ayah, dia mengambil batu pembawa pesan emas. Kali ini gagal, dan saya meminta ide Yan untuk bergerak saya tidak menyangka dia bisa berjalan di jalan yang sama dengan Na Lin Xiao Dao. Saya tidak menyangka orang sekuat itu bisa muncul di sini, keluarga Lin yang bobrok. Mengenai masalah Anda, saya hanya bisa mengatakan bahwa harta karun dunia leluhur lebih penting dari yang kita bayangkan. Nada suara sosok itu tenang. Haruskah saya melanjutkan? Monster dari dunia leluhur mungkin terluka. Tunggu sekarang, lagi pula, Lin Jie sudah keluar. Kali ini kami melakukan kesalahan, kami perlu meninjaunya dengan tenang. Kesalahan meremehkan potensi kekuatan lawan tidak bisa dilakukan lagi. Kata sosok itu, ya, Tian Xi menunduk, matanya menjadi lebih suram. Adalah hal yang baik untuk membuat kesalahan lebih awal dan memperbaikinya lebih awal. Jangan memengaruhi suasana hati Anda. Yang bisa saya katakan adalah ini menjadi semakin menyenangkan. Sosok itu tiba-tiba terkekeh. Itulah yang diajarkan ayahku kepadaku. Tian Xi terkekeh. Menurutku itu menyenangkan juga. Dua peristiwa besar menimbulkan sensasi di Wuliang Daochang. Dampak dari kedua peristiwa ini sepuluh kali lebih mengejutkan dibandingkan saat Li Tian Ming mengalahkan Shen Xi siang. Karena apakah itu perang saudara klan Lin di Laut Pedang tak terbatas, atau perang kapal ilahi Laut Bintang di Gunung Tai A, ditambah duel tak terbatas di sepuluh tingkat teratas daftar Raja Kerajaan, itu sudah cukup untuk berubah pola alam tanpa batas. Ambisi serigala yang terungkap dalam tata letak suku kegelapan sudah diketahui semua orang. Namun, kali ini, suku kegelapan berakhir dengan kekalahan telak di kedua medan perang. Pengkhianat keluarga Lin tewas dalam pertempuran, yang berarti keluarga Dewa Pedang Lin sekarang monolitik. Hal yang paling mengejutkan adalah Lin Xiao Dao naik ke posisi kegelapan di Monumen Batas Wuliang. Di masa lalu, suku kegelapan menduduki lima kursi dalam sepuluh besar daftar Raja Kerajaan, tetapi sekarang Cihun tewas dalam pertempuran dan Lin Xiao Dao naik tahta, suku kegelapan hanya memiliki empat kursi. Sesuai keinginannya, di hari ini, nama Lin Xiao Dao benar-benar mengguncang jutaan bintang. Jika Anda tidak bersuara, itu akan menjadi blockbuster. Baru pada saat itulah banyak orang menyadari bagaimana mungkin seorang dewa surgawi yang dapat sepenuhnya mengendalikan dua alam utama dunia sumber bintang tingkat kelima bisa begitu sederhana. Karena Lin Xiao Dao, aliansi pedagang sepuluh ribu pedang di mana-mana menjadi makmur. Namun, semua orang yang akrab dengan suku kegelapan juga memahami bahwa setelah menderita kerugian sebesar itu, bagaimana suku kegelapan bisa menyerah. Dewa pedang Lin, yang sekarang terkondensasi menjadi lempengan besi, telah sangat menyinggung suku kegelapan. Setelah permulaan ini, Badai Wu Liang Dojo resmi dimulai, penuh pasang surut. Poin paling sederhana, setelah kematian Cihun dalam pertempuran, akankah 13 kapal dewa laut bintang dari gunung Tai A terus menyerang dan membalas 80 ribu suku kegelapan. Setelah dikejutkan oleh berita kelahiran Lin Xiao Dao, mata seluruh alam tanpa batas sekali lagi terfokus pada gunung suci Tai A. Gunung Tai A saat ini jelas merupakan titik fokus nomor satu di bintang kegelapan. Pertempuran mengejutkan yang mengejutkan dunia telah meledakkan klan Dongshen di utara Taipei. Mampu menyaksikan pertarungan antara para ahli top dark star dengan mata kepala sendiri adalah pesta visual bagi semua orang yang hadir. Seluruh prosesnya cepat, kejam, dan brutal. Energi pedang melonjak ke langit. Binatang itu kejam, mengguncang bumi, menggetarkan jiwa. Tidak ada yang pura-pura jadi nangui untuk memakan harimau, tidak ada yang tidak masuk akal. Begitu Wuliang Dojo ditutup, keduanya langsung mengambil tindakan. Binatang buas sumber bintang Cihun secara langsung membentuk pasukan binatang buas, jadi dia tidak takut dengan pertempuran kelompok sama sekali. Namun, dia tidak menyangka bahwa satu-satunya orang yang benar-benar berhadapan dengannya adalah Lin Xiao Dao. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terkenal dan diakui di Wuliang Dojo. Namun, ketika pertarungan benar-benar dimulai, dia menyadari betapa menakutkannya lawan Lin Xiao Dao. Banyak orang tidak bisa menggambarkan intensitas pertempuran ini dengan kata-kata. Kulit kepala semua orang mati rasa saat melihatnya. Ketika Dewa Pedang Sing Tianjun yang ceroboh menggunakan ilmu pedang ganasnya yang seperti kematian untuk mencekik binatang buas Cihun menjadi mayat dan darah di seluruh langit, banyak orang berteriak karena terkejut. Pertarungan ini telah datang dan pergi. Awalnya, Lin Xiao Dao masih bukan tandingan Cihun. Tetapi, dia sangat ulet, yang benar-benar memastikan kemenangannya adalah labu hijau yang dibawanya. Itu adalah sesuatu selain Kendo. Sejujurnya, Cihun mati di labu tak dikenal ini. Pada akhirnya, Dewa Pedang Sing Tianjun dalam pertarungan mematikan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya walawannya. Pada level pertarungan mereka, organ dalam bintang tujuh hancur berkeping-keping dengan satu pukulan pedang. Jika tidak jika Anda menunjukkan sedikit belas kasihan, Anda akan menemukan kemungkinan pihak lain untuk melakukan serangan balik. Boom-boom-boom. Ketika penghalang Wuliang Dojo menghilang, Lin Xiao Dao berlumuran darah dan mengacungkan jempol kepada semua orang di dunia dan dirinya sendiri. Dia mengatakan sesuatu. Suku kegelapan dan Raja Alam ke-10 tidak lebih dari itu. Untuk sementara waktu, Gunung Tai A tergila-gila padanya. Pada saat itu, 13 kapal Dewa Laut Bintang Kelas Tianjun bersinar terang, menambah warna padanya. Dan di dalam kapal Dewa Laut Bintang ini, suasananya senyap seperti kematian dan tidak ada suara. Mungkin, bahkan mereka pun ketakutan. Akibatnya, mereka tidak tahu apakah harus melanjutkan serangan. Mereka hanya bisa berdiri terpaku. Dia tercengang sampai 300 juta klan Beidong Sen Thailand menyambut kembali Lin Xiao Dao dengan tepuk tangan meriah. Saya tercengang sampai kedatangan dua Dewa Laut Bintang Kelas Tianjun. Mereka adalah klan selir Yusi dan klan King Kiu Tusan. Selir Rain Master, saya Emperor dan Tusan Tai Feng muncul di medan perang dan langsung mengumumkan kami telah membawa instruksi dari Raja Alam Pertama. Semuanya, berlutut dan dengarkan. Lin Xiao Dao mengalahkan Panglima Raja Pasukan Sekutu melalui duel tanpa akhir. Sekarang adalah momen paling kacau bagi kelompok orang ini. Di 13 kapal Dewa Laut Bintang, lebih dari 600 ribu Dewa Bintang telah bertengkar. Sebagian besar Dewa Bintang Klan Kegelapan, setelah mengalami ketidakpercayaan awal dan siksaan batin, menjadi semakin marah. Sekarang mereka mempromosikan mobilisasi pasukan Klan Kegelapan untuk secara bersamaan menghancurkan Klan Dongshen dan Klan Dewa Pedang Lin di Taipei Utara. Sebagai Dewa Bintang Ras Kegelapan, masing-masing dari mereka memiliki rasa superioritas atas semua Raja Alam. Kalau begitu Lin Xiao Dao pasti menggunakan cara ilegal untuk mengalahkan Raja Alam ke-10. Raja Alam ke-10 adalah pilar Wuli Yang Dojo. Kami sepakat untuk bertanding, tapi dia malah membiarkan orang ini menghabisinya. Klan Dewa Pedang Lin telah tiada, suku kegelapan kita akan marah. Kami pasti akan segera mengirimkan pasukan, sehingga Lin Xiao Dao, Lin Yao dan yang lainnya akan mati tanpa tempat untuk mati. Gunakan seluruh Klan Lin untuk menguburkan Cihun Rilem King bersamanya. Di dalam 13 Dewa Bintang Laut, banyak Dewa Bintang yang ras gelap berwajah merah, mengaum dan mengumpat, memberikan tekanan pada pengambil keputusan yang tersisa di Koalisi Kayu. Jika pihak lain tidak membayar harga, akan sulit bagi mereka untuk melampiaskan amarahnya. Paling tidak, Klan Dongshen menghabisi lebih dari 80 ribu rekan kita dan harus dibayar dengan kehancuran. Duel tak terbatas telah berakhir, ayo lanjutkan serangan. Mereka benar-benar takut Cihun akan mati dalam pertempuran dan 13 kapal Dewa Laut Bintang tidak akan melanjutkan serangan mereka. Di saat kritis seperti itu, kedatangan dua sosok inti tim penegakan Hukum Kayu, si cantik dari Klan Selir Yusi Kaisar saya dan Klan Kingkiu Tusan-Tusan Taifeng, pasti akan membuat banyak Dewa Bintang kegelapan merasa sedikit gugup, saya langsung merasakan firasat buruk di hati saya. Berdengung, dua Dewa Bintang Laut yang baru saja tiba, berisi sekitar 300 ribu Dewa Bintang. Dewa Bintang ini semuanya mengenakan baju perang hitam putih, rapi dan husuk, serta memiliki logo Uliang Dojo di dada mereka, membuktikan bahwa mereka semua adalah anggota inti tim penegak Hukum Kayu. Tim penegakan Hukum Kayu, tim patroli Bintang Jauh, Dewa semuanya merupakan organisasi yang berada langsung di bawah Dojo tak terbatas, dikendalikan langsung oleh Kayu pertama, dan anggotanya berasal dari seluruh alam tak terbatas. Banyak orang, termasuk suku kegelapan, bertugas di dalamnya. Mantan kelompok penegakan Hukum Kayu sebenarnya adalah tentara suku kegelapan, tetapi sekarang setelah Idayan mengambil alih, proporsi anggota suku kegelapan di kelompok penegakan Hukum Kayu telah menurun secara signifikan. Bagi mereka yang bukan anggota keluarga Kerajaan 13 Alam, Idayan memberi mereka kesempatan, identitas dan kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka, sehingga mereka semua lebih pekerja keras. Daripada mengatakan bahwa mereka setia kepada Idayan, lebih baik mengatakan bahwa kelompok orang kuat dari keluarga Kerajaan non-dunia ini lebih setia pada hukum dan peraturan Dojo tak terbatas. Rasa memiliki mereka terhadap kekuatan Wuliang Dojo lebih kuat daripada klan Kayu. Karena Wuliang Daochang menjamin hak mereka untuk bertahan hidup, berlatih, dan berkembang biak, serta memberi mereka kedamaian yang paling penting. Jika tidak, banyak klan menengah dan bawah, dibawah aneksasi keluarga bangsawan besar, tidak akan memiliki peluang reproduksi jangka panjang dan warisan mereka tidak akan seperti sekarang. Oleh karena itu, kelompok orang ini percaya pada Dojo tak terbatas dan tidak membiarkan yang berkuasa melanggar aturan. Kemudian, begitu mereka tiba, mereka melihat apa yang disebut aliansi Kayu dengan dingin, dengan mata dingin dan mata bersemangat. Keputusan Kayu, suara tusan Taifeng begitu tinggi hingga menyebar ke segala arah. Boom-boom-boom. Meskipun ada banyak gelar seperti Raja Alam Kedua dan Raja Alam Kesepuluh, menurut peraturan resmi Wuliang Dojo, hanya ada satu Raja Alam yang sebenarnya. Setelah mendengar keputusan Kayu, lebih dari 300 juta klan Taibei Dongshen di dalam penghalang penjaga matahari terbakar Dewa Timur semuanya berlutut dengan air mata berlinang. Yang mereka tunggu akhirnya tiba. Kai King hidup selamanya. Wajah Togami Ao memerah dan suaranya bersemangat, membuat klan Togami berteriak untuk meningkatkan otoritas Idaigan. Terlepas dari masa lalu, pada saat ini, Raja Alam Pertama ini adalah penyelamat lain bagi klan Togami. Om, Tusan Taifeng menyapu ke arah 13 kapal Dewa Laut Bintang di depannya. Saat itulah lebih dari 600 ribu Dewa Bintang dari semua sisi keluar dari kapal Dewa Laut Bintang dengan sedikit malas. Di bawah kepemimpinan orang-orang kuat mereka, meskipun ekspresi mereka sangat tidak senang, mereka tetap berlutut. Itu karena Tusan Taifeng memegang gulungan emas di tangannya yang merupakan dekrit kayu. Tolong, kayu. Setelah semua orang berlutut, Tusan Taifeng membuka gulungan itu. Tiba-tiba, kabut emas bersinar. Di kedalaman kabut emas, cahaya putih tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh tinggi berambut putih bangkit muncul di gunung Tai A dalam asap yang mengepul. Meski Idayan tidak hadir secara langsung, tekanan masih dirasakan banyak orang. Ratusan ribu dewa bintang yang sebelumnya terlihat tidak bahagia hanya bisa mengertakkan gigi dan menundukkan kepala. Setelah teriakan itu, Gunung Suci Taya berubah menjadi kematian. Idayan jarang muncul, tapi tidak ada yang akan melupakan adegan saat dia mengalahkan Raja Suku kegelapan 50 tahun lalu. Pertarungan hari itu masih menyentuh hati semua orang hingga saat ini. Dalam keheningan, suara lembut dari sosok berambut putih terdengar antara langit dan bumi. Menurut penyelidikan tim penegakan hukum Kayo, selama kompetisi sumber daya di Gunung Suci Taya, seseorang diam-diam menggunakan kapal dewa laut bintang kelas Tianjun, yang mengaku sebagai aliansi Kayu, untuk menyerang penjaga penghalang dojo kami yang tidak terbatas. Menurut hukum terlarang tak terbatas, ini adalah kejahatan kelas 1. Sekarang, baik bukti manusia maupun materi sudah lengkap, maka saya membuat keputusan berikut untuk mengoreksi hukum Wuliang Daochang dan untuk mengabdi kepada masyarakat Wuliang Daochang. Suara sosok berambut putih ini merdu dan dingin, sangat indah, namun juga memiliki otoritas yang tak tertahankan. Kayo, begitu Idayan selesai berbicara, Ki Suantian, ahli denyut nadi klan Ki dari klan kegelapan, dengan cepat berteriak. Pria berambut ungu tua ini buru-buru membelah. Situasi sebenarnya tidak sesederhana itu. Ini adalah persaingan biasa dan adil untuk mendapatkan sumber daya. Tapi ketika kita telah mendapatkan peninggalan kuno, Dongshen Zhuoyan dari klan Dongshen keluar untuk merebut harta karun itu dan secara brutal menghabisiku. Totalnya ada 3.000 orang dari klan Zhongzhu Sun Tian, keluarga Dongji Zen Tian, dan klan Ibel Qiang Nan. Menurut larangan yang tak terbatas, Dongshen Zhuoyan juga merupakan kejahatan serius jika menghabisi banyak rekan senegaranya di dojo. Di bawah premis ini, klan kami, Tuan Cihun, ingin merebut kembali peninggalan kuno dan menangkap Dongshen Zhuoyan, tetapi klan Dongshen tidak punya pilihan selain melindungi para penjahat dan menggunakan penghalang pelindung untuk melindungi para penjahat. Kami tidak punya pilihan selain melakukannya gunakan kapal ilahi Singhai. Aku hanya ingin buka penghalang dan biarkan Dewa Timur Zhuoheng menghabisimu. Aku tidak pernah menyangka klan Dongshen akan begitu gila sehingga mereka menggunakan pelindung untuk menghabisi 80.000 rekan suku kegelapanku. Ini adalah 80.000 jiwa yang dirugikan. Menurut larangan tak terbatas, semua orang di klan Dongshen bersalah, jadi kami membentuk aliansi kayu. Sebagai korban, Kiswantian menangis saat berbicara langsung. Namun sebelum dia selesai berbicara, sosok rambut putih di gulungan emas itu mendengus dingin. Mendengus dingin ini datang dari jauh, tapi Kiswantian tiba-tiba bergetar di dalam hatinya. Pikiran yang baru saja saya pilah tidak dapat diselesaikan. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat dua mata berwarna-warni di kabut putih, menyinari dirinya seolah menembus hatinya. Di kabut putih, suara kosong terdengar lagi. Pertama, tim penegah hukum kayu akan menyelidiki siapa yang menghabisi 3.000 orang yang menjaga peninggalan kuno tersebut. Sampai kebenaran diumumkan, tidak ada orang atau organisasi yang memenuhi syarat untuk membalas dendam secara pribadi. Kedua, tak seorang pun di Wuliang Dojo boleh menggunakan kapal Dewa Laut Bintang untuk menyerang pelindung milik Wuliang Dojo dengan alasan apapun. Setiap perselisihan akan diputuskan secara adil oleh tim penegakan hukum kayu. Ketiga, tidak ada seorang pun di Wuliang yang memenuhi syarat untuk mengorganisir apa yang disebut aliansi kayu, menggunakan kekerasan secara pribadi, dan secara paksa menggantikan fungsi suci tim penegak hukum kayu. Jika tidak, Wuliang berhak menganggap ini berperilaku pengkhianatan terhadap Dojo, mendirikan bisnis sendiri. Ketiga poin ini diucapkan oleh Idayan sendiri, dan otoritasnya tentu saja mengejutkan. Berdengung, mendengar ini, 300 juta orang klan Sen di Thailand Utara sangat bersemangat dan berteriak memanggilnya. Bahkan Dong Senyu, melihat sosok di gulungan emas, merasakan tidak peduli seberapa besar kebencian yang dia rasakan di dalam hatinya, dia menekannya untuk saat ini. Karena dia tahu Idayan benar saat ini, Kiswantian telah menerima kabar dari Wuliang Dojo, dan mengetahui bahwa dua rencana besar kali ini telah berakhir dengan kegagalan. Awalnya, dua rencana besar ini untuk menggoyahkan peraturan perundang undangan Wuliang Dojo, tapi sekarang gagal. Jika mereka semua menang, dan Idayan gagal menghentikan mereka tepat waktu, suku kegelapan dapat terus maju dan terus menantang otoritas Raja Alam Pertama. Tapi sekarang dia telah gagal, dia menjadi bahan tertawaan, dan pihak lain berada di puncak kekuasaannya. Bagaimana lagi untuk menantang? Cukup memalukan. Jika saat ini suku kegelapan masih memilih mengabaikan otoritas Idayan dan terus menyerang klan Taipei Dongshen, maka mereka akan memulai perang dengan Wuliang Dojo. Tidak apa-apa untuk memulai perang. Kuncinya kalau namanya tidak dibenarkan, semangat kerja di awal akan hilang. Oleh karena itu, jika Anda tidak mengaku kalah saat ini, Anda hanya akan kehilangan kesempatan nantinya. Ratusan ribu Dewa Bintang ini memandang ke arah Idayan, dan kemudian ke Lin Xiaodau, yang sedang duduk di labu hijau dengan ekspresi lucu di wajahnya. Mereka harus curiga bahwa Lin Xiaodau ini disiapkan oleh Idayan dan dikirim untuk mengacaukan situasi. Dan itu berhasil. Dia adalah jurus pembasmi Idayan kali ini. Tidak heran dia menjadi begitu toleran. Tinggal menunggu Chi Hun mengambil umpannya. Setelah memikirkan hal ini, banyak Dewa Bintang menghirup udara. Ini seperti menamparkan wajahnya lagi ketika suku kegelapan yang tertindas ingin memimpin. Dia bahkan tidak mau menanggungnya. Qi Suantian juga berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini. Menarik. Sosok emas yang memegang batu komunikasi emas di tangannya mengucapkan kata ini kepada Qi Suantian. Ya, Qi Suantian tahu apa yang harus dilakukan. Jika kalah, akui dulu, baru hentikan kerugiannya. Orang berkulit gelap tidak takut gagal. Dia menundukkan kepalanya sepenuhnya dan tidak keberatan dengan perkataan Idayan. Kian Yingsen berambut putih di gulungan emas memberinya tatapan dingin dan kemudian melanjutkan menyatakan. Menurut keputusan Wuliang Dojo, pertama kematian 3.000 orang saat ini sedang diselidiki dan hasilnya akan diumumkan di kemudian hari. Kedua kematian 80.000 orang dari suku kegelapan disebabkan oleh penggunaan pribadi Qi Hun. Kapal Dewa Laut Bintang untuk menyerang dan Qi Hun bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Tahan. Ketiga, Qi Hun diam-diam mengerahkan 10 kapal Dewa Laut Bintang kelas Tianjun, termasuk Sun Tian Bolong keluarga Zhongzu, keluarga Dong Ji Zen Tian. Murong Tianhua dan Wu Sudari klan Ibel Kiangnan masing-masing menggunakan kapal Dewa Laut Bintang kelas Tianjun yang mereka kendalikan untuk secara diam-diam membentuk aliansi kayu untuk menyerang penghalang penjaga Wu Liang Dojo yang secara serius melanggar larangan Wu Liang. Sebagai pemimpin, keempat orang ini sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya memberikan penalti berikut. Pada titik ini, langit dan bumi menjadi sangat sunyi dan Anda dapat mendengar suara tetesan jarum. Tidak ada yang berani mengambil nafas. Pertama-tama, Qi Hun, sebagai tokoh penting di Wu Liang Dojo, mengetahui hukum dan melanggar hukum, memimpin kejahatan, dan dihukum karena beberapa kejahatan. Untuk menyadarkan generasi mendatang dan menjaga hukum dan keadilan. Wu Liang Dojo, kami memutuskan untuk menghukum mati Qi Hun. Raja Alam ke-10 langsung dijatuhi hukuman mati. Sejujurnya, presiden ini mungkin belum pernah terjadi selama sejuta tahun. Tentu saja, karena Qi Hun sudah mati, eksekusinya hanya akan membuatnya semakin konyol dan terkenal. Faktanya, Idayan terlihat meremehkan konsep marga, menekankan Wu Liang Dojo secara keseluruhan, dan mengatakan bahwa tempat pertama bagi pelanggar sila adalah Wu Liang Dojo. Ini nyaman untuk menghukum mereka dengan larangan tanpa batas. Ini seperti Tai Ko Sen Zong. Setelah klan Tai King Fang, klan pedang Tai Yi, Del, menempatkan klan mereka di depan Sekte, akan mudah bagi seluruh klan untuk memberontak. Sedangkan bagi Idayan, langkah selanjutnya adalah poin kuncinya. Sun Tian Bolong, Murong Tian Hua, dan Wu Su semuanya adalah kaki tangan. Mereka masing-masing menghasut puluhan ribu dewa bintang untuk melanggar hukum terlarang. Mereka seharusnya dihukum mati. Namun, mengingat mereka telah berkontribusi pada kuil Tau Hu Liang, mereka adalah pelanggar pertama, dan mereka juga dihukum oleh Chi. Karena dorongan jiwa, saya sangat berbelas kasih dan menghukum ketiga orang ini ke penjara gelap selama 2.000 tahun. Kata-katanya tegas dan tidak bisa ditawar sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi gempar. Penjara gelap, 2.000 tahun. Para ahli top di alam semesta ini baru berusia 5 hingga 6.000 tahun. Saat ini, ketiganya tidak lagi mudah, dan mereka dipenjara sepenuhnya sampai mati. Hukuman ini tidak ringan, namun jika dibandingkan dengan hukuman mati, hal ini memang merupakan pengampunan yang di luar hukum. Menggunakan kapal dewa laut bintang untuk menyerang dalam skala besar memang merupakan pelanggaran berat menurut hukum terlarang tak terbatas. Ketiga orang ini berani melakukan hal tersebut karena bertekad mengikuti suku kegelapan dalam pemberontakannya. Terus terang, pada analisa terakhir, mereka masih meremehkan Idayan dan menganggap dia tidak berani menyentuh mereka. Bagaimanapun, mereka semua memiliki keluarga yang kuat di belakang mereka. Sayangnya Idayan tidak peduli dengan klan kayu di belakang mereka dan langsung menganggap kejadian ini sebagai tindakan pribadi mereka. Apapun yang terjadi, itu sejalan dengan aturan Wuli Yang Dojo. Berdengung, seluruh dunia merayakan klan Sen di utara Taipei. Retribusi, pantas mendapatkannya, kayu Hideaki. Kaisar melanggar hukum dan rakyat jelata sama-sama bersalah. Jangan biarkan ketiga orang ini pergi. Banyak orang bersorak. Di tengah kerumunan, Lin Yao dan Dong Senyu berdiri bersama, keduanya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Wanita jalang ini masih sekejam sebelumnya. Dong Senyu berkata dengan ekspresi aneh. Ya, suku kegelapan telah meluncurkan 10 kapal dewa laut bintang kelas Tianjun, dan pengambil keputusan bukan hanya Cihun, tetapi juga Kisuan Tian dan lainnya. Tapi dia memberikan semua dosanya kepada Cihun, orang mati. Ini sangat gelap. Klan belum menerima hukuman tambahan apapun, kata Lin Yao. Dia menyelamatkan bagian terakhir wajahnya untuk suku kegelapan, dan dia juga sengaja berbelas kasihan dan menahan diri terhadap pihak lain. Dengan melakukan ini, suku kegelapan tidak akan punya alasan untuk meledak lagi, dan dia bisa menikmatinya, reputasi sebagai sabar dan sabar. Kuncinya adalah dia menghukum berat tiga pria malang Sain Tian Bolong. Ini juga memberi peringatan kepada semua orang. Siapapun yang berani berdiri di suku kegelapan pasti akan menderita pukulan paling kejamnya. Ketiga orang ini pada awalnya tidak menyadari keseriusan masalah ini, dan sekarang mereka semua bodoh. Kata Lin Yao, apakah menurutmu orang klan kegelapan akan melindungi ketiga orang ini? Dong Senyu mencibir. Coba pikirkan, pertanyaannya adalah, bisakah kamu melindungi diri sendiri dalam situasi ini? Master itu sangat pandai dalam memotong ekor tokek. Kuncinya kali ini adalah kita menang di dua medan perang besar, jadi dia harus mengakuinya. Setelah itu semuanya, Idayan telah memberinya wajah, kata Lin Yao. Si Yao Dao juga bekerja sama dengannya, kan? Dong Senyu bertanya. Ya, Lin Yan mengangguk. Sungguh memalukan. Semakin sulit bagi kita untuk membalas dendam. Dong Senyu mengertakkan gigi dan berkata, sehat. Lin Yao hanya bisa menghela nafas. Dia juga bingung. Tidak ada keraguan bahwa Idayan memang banyak membantu Dewa Pedang Lin kali ini. Semua pengumuman Idayan di sini akan segera disebarkan ke seluruh alam tanpa batas bersama dengan batu komunikasi. Setiap kata yang diucapkan Wu Liang Dao Chang merupakan gejolak perubahan pola. Sun Tian Bolong, Murong Tian Hua, dan Wu Su jelas tidak menyangka mereka akan berakhir seperti ini. Mereka semua bodoh. Kai King, aku keberatan. Mata Nasun Tian Bolong membelalak dan dia berteriak pada Idayan. Hukuman sudah dijatuhkan, harap dipatuhi. Jika tidak patuh lagi, Anda akan dihukum mati. Idayan dalam kabut putih memandangnya dengan ringan, lalu berbalik untuk mengingatkan tim penegah hukum Kai Yo di belakangnya. Berdengung, tim penegah hukum Kai Yo yang dipimpin oleh Sayadei, Tusan Taifeng dan lainnya langsung menuju ke arah ketiga orang tersebut untuk menekan mereka. Qi Suantian, Murong Tian Hua yang berpakaian rapi tampak cemas. Dia berdiri di depan Qi Suantian dan mengertakkan gigi dan berkata tunggu apa lagi. Pemberontak saja, kan? Kapal ilahi Singhai kita di sini memiliki keuntungan dan langsung menghancurkan orang-orang ini dan memulai berperang dengan mereka. Kami keluarga Dong Ji Zen Tian dapat sepenuhnya mendukung suku kegelapan. Tunggu sebentar. Qi Suantian tampak sedih. Dia hanya bisa bertanya pada Raja Kegelapan lagi. Setelah bertanya, dia tanpa daya berkata kepada Murong Tian Hua dan tiga lainnya tiga bersaudara. Sekarang kesempatan telah hilang, ini bukan waktu terbaik untuk memulai perang. Saya hanya bisa membuat mereka bertiga masuk penjara gelap pertama. Namun, jangan khawatir, kalian bertiga. Hari itu tidak akan lama lagi. Saat itu, kami pasti akan menaklukkan penjara kegelapan dan membebaskan kalian bertiga. Lagi pula, kami juga harus menjawab klan ketiganya. dari kita. Tidak akan lama. Berapa lama, Sainti Bolong mengertakkan gigi dan berkata. Bahkan, ia juga tahu bahwa hari itu pada akhirnya akan tiba, dan memang tidak akan lama lagi. Karena baik suku kegelapan maupun Raja Alam Kedua tidak bisa menunggu. Awalnya, jika semuanya berjalan baik, perang akan dimulai hari ini. Tanpa diduga, suku kegelapan kehilangan orang terkuat kelima dan sangat terhina bahkan Dewa Pedang Lin tidak bisa mengendalikannya. Ini pasti akan terselesaikan dalam dua atau tiga tahun. Ki Suantian berkata dengan penuh arti. Oke, aku percaya padamu. Bagaimanapun, Idayan sangat kejam kali ini, dan ketiga suku kita akan melawannya sampai mati. Sainti Bolong mengertakkan gigi dan berkata, faktanya, klan Sun Tian di Zhongzu tidak memiliki tempat sama sekali, dan Sun Tian Bolong adalah karakter yang mirip dengan Lin Jie dan Lin Yun di pihak mereka. Oleh karena itu, meskipun dia mengatakan akan bertarung sampai mati, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang, mereka hanya bisa dikorbankan. Jadi, ketika tim penegak hukum Kayu datang untuk menangkap mereka, mereka marah dan meronta secara internal namun pada akhirnya mereka tidak melakukan perlawanan. Lebih dari 600 ribu Dewa Bintang hanya bisa memandang dengan bodoh, menderita pukulan besar di hati mereka. Setelah merawat mereka, Tusan Tai Feng mengumumkan Kayu telah memerintahkan agar penyelidikan lanjutan terhadap Tai A. Sen San akan dilakukan oleh tim penegakan hukum Kayu. Semua orang yang tidak relevan harus segera pergi. Kisuan Tian hanya bisa menahan kebenciannya, memanggil pasukan, dan menarik kapal ilahi Sing Hai yang ditinggalkan oleh Cihun. Selain itu, Kaisar saya menyatakan dengan suara manis seseorang juga menggunakan kapal Dewa Laut Bintang di Laut Pedang Wuliang. Saat ini, Lin Jie telah melarikan diri karena takut akan kejahatan. Orang ini menggunakan kapal Dewa Laut Bintang untuk menyerang rakyatnya sendiri. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan, jadi dia dijatuhi hukuman mati. Terdaftar sebagai buronan Wuliang level 1 dari Dojo. Mulai hari ini, kami akan melakukan segala upaya untuk menangkap orang ini. Saya ingin mengingatkan semua orang lagi siapapun yang melindungi penjahat akan bersalah atas kejahatan yang sama seperti Lin Jie. Berita bagus lainnya, di saat yang sama setelah pengumuman selesai, sosok Idayan juga menghilang ke dalam gulungan emas. Tusan Tai Feng memandang Lin Xiao, Lin Xiao Dao dan yang lainnya, tersenyum tipis dan menganggup kepada mereka. Selamat kepada Lin Tianjun, mulai hari ini, Anda akan menjadi Raja Alam Kedelapan Wuliang Dojo. Dewa Pedang Lin adalah berkah yang luar biasa untuk memiliki Anda. Saudara Tusan, terima kasih. Selain itu, Wuliang Dojo hanya memiliki satu Raja Kerajaan di masa lalu, sekarang dan masa depan. Kanan, Tusan Tai Feng menyerahkan, terpuji. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama ketiga penjahat itu. Ledakan, hanya ketika Idayan secara pribadi maju, pertempuran di Gunung Tai A akhirnya berakhir. Ini adalah perang yang tidak setara. Namun, kemunculan Lin Yao, Lin Xiao Dao, dan lainnya memungkinkan klan Dongshen untuk bertahan hidup, dan kerugian mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan klan kegelapan. Jadi mereka bersorak keras, melampiaskan kegembiraan di dada mereka. Gunung Suci Tai A telah menjadi lautan kegembiraan. Bahkan Dongshen Zhuoyan ikut tertawa bersamanya. Hanya Dongshen Yang yang datang ke sisi Lin Yan, dan keduanya saling memandang dengan serius. Suku kegelapan menoleransinya hari ini, tapi sebagai suku yang paling pendendam, menderita kekalahan ini hanya akan membuat seluruh suku mereka semakin marah. Hari di mana hukum terlarang tanpa batas dirobohkan, itu hanya akan lebih cepat kata Lin Yao. Ya, dalam analisis terakhir, suku kegelapan jauh lebih kuat dari kita. Begitu mereka semua terpecah, kita, klan Dongshen, pasti akan menanggung beban terberat dan menjadi orang pertama yang dibalas oleh mereka. Dongshen Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sungguh saat yang penting, mereka semua tahu bahwa hari ini hanyalah prolog. Di masa depan, alam tanpa batas yang telah lama damai ini pasti tidak akan damai lagi. Saudaraku, cucuku terluka parah dan tidak sadarkan diri. Aku harus segera kembali, kata Dongshen Yu. Cepat kembali, Dongshen Yang berkata dengan cepat. Lin Xiao Dao, ayo pergi bersama. Teriak Lin Yao. Oke, aku tidak sabar untuk bertemu murid baruku. Lin Xiao Dao melayang dan berkata, apakah kamu siap untuk upacara pertemuan? Dongshen Yu bertanya. Ayo, ayo, seharusnya aku yang bertanya padamu, apakah kamu siap untuk biaya sekolah? Aku memungut biaya. Kedua lelaki tua itu tersenyum. Koma, lautan pedang yang tak terbatas, aula leluhur klan. Di dalam nomor usus ikan, Li Tianming setengah tertidur dan setengah terjaga. Tubuhnya sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Ying Huo, kalian semua masuk. Li Tianming melambai. Masuk kemana? Aku laki-laki straight. Ying Huo berkata dengan serius. Saat ini, hanya orang bodoh seperti dia yang bisa membuat lelucon seperti itu. Hah, binatang pendamping lainnya, termasuk sejumlah besar yin Chen, bergegas memasuki ruang pendamping Li Tianming. Saudaraku, apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Dewa Bintang? Ying Huo terbang ke ruang pendamping dan bertanya. Kalau di ruang pendamping, sistem budidaya simbiosisnya lebih terjalin, jadi kira-kira seperti ini. Om, Li Tianming mendengus pelan. Mengapa kamu memilih saat ini? Tidak bisakah kamu menunggu sampai kamu pulih? Melihat kamu sekarang penuh luka, para wanita di luar menangis. Meong-meong memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Karena, Li Tianming menarik nafas dalam-dalam dan suaranya menjadi lebih berat. Setelah melawan Huangqi begitu lama, saya sekarang mengerti mengapa ia memilih momen ini untuk bertahan terakhir kali. Karena setelah saya bergabung dengan rerun Dewa Keteraturan, selama saya menjadi Dewa Laut Bintang, ia tidak akan memiliki peluang, sama sekali. Sekarang, kita harus mencobanya. Begitu dia mengatakan ini, dia mengerutkan kening dan menjerit kesakitan, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Kenam Kenari dalam pikiran saya mulai melakukan trik lagi. Wajah Li Tianming berubah menjadi pria berkepala lebah sedikit demi sedikit di depan semua orang. 2450